Udah ini? Oke sekarang kita wawancada sama Don Ditan Mantap kok Tumben-tumbenan ini Lo gak salah manggil orang Kalau lo kata enak motor Enak celup Anak celup itu apa? Anak celup Kan bacanya celup kan? Main motor itu gimana? Balap atau turing? Dulu waktu pinggang masih kuat balap Balap itu gimana maksudnya? Ya balap di Sentul Tapi balapnya gue dulu bukan kelas pemula Gue dulu kelas Manula Anjir Udah tua ya Kalau tua Yang dibawa tuh motor apa? Dari dulu gue Ducati Dari dulu Dari 2003 Ducati terus sampai sekarang Masih ada nih motor Ducati Masih Tapi sekarang yang motor Ducati Udah motor yang buat orang tua gitu Yang klasik-klasik scrambler gitu Kalau yang udah nungging-nungging udah gak kuat pinggang Iya gitu ya Agak begini ya 2003 tuh udah main motor Artinya dari muda sebelumnya udah emang seneng Mudah Iya Dulunya juga seneng balap Tapi ya balapnya kelas-kelas begitu lah Belum kelas-kelas yang pernah ikut yang nasional gitu Ada juga Ranking juga Di nasional ranking juga? Di Sentul Yang di Sentul? Ranking 10 tapi Tapi masih ranking lah Ya ikut 9 tapi ranking 10 Iya Tapi kan memang buat adrenalin ya Iya Bener Iya Malang saat lari 260-270 sih Buset cuma kenceng kok 260 Lurus doang giliran Niko Tapi tetep aja Emang sampai segitu ya Kalau 300 lebih sekarang Ya sekarang Buset Sekarang 300 lebih 340-350 malah yang MotoGP itu Buset Gimana sih rasa se Ada di Kendaraan Adrenalin Adrenalin semua udah Ya cuman kan sekarang motor sekarang canggih ya Iya Iya Dari jaman-jaman 2003 Tahun 2000an tuh motor gede tuh kan udah enak Emang udah Stabil gitu Ya udah kalau lari 270 Sama lari 300 tuh kurang lebih ya rasanya hampir sama lah Cuman memang yang di Yang kita lawan tuh angin Iya Jadi kan kita kan memang berlindung di bawah windshield Iya Begitu mau masuk titik ngerem gitu Begitu kita naik begini Itu matanya bisa sempet blur Seke sekian detik gitu Bener Bisa begitu Itu kalau fokus kurang-kurang dikit Mau bahaya itu Bener Oh iya Nikung lagi jalan Nikung nih ya Kalau di S1 tuh ya Itu kecepatan bisa kira-kira 170-180 Nikung tuh Nikung Dengkul kan di aspal Wah itu rasanya juga asik itu Itu kena Ya kenalah Kena sendiri Supaya gak Supaya gak lecet Pakai apa sih kok Ada kayak bahan apa sih namanya tuh Gue juga lupa Nama ini nama bahannya kayak Lupa gue bahan plastik Tapi dia kalau Friksinya itu Ini banget gitu loh Jadi kalau diaspal tuh licin Jadi dengkul itu bisa jadi kayak apa ya Kayak neksepede roda 3 gitu lah Stabil gitu Otomatis kalau motor udah nikung sendiri Karena gaya inersia kan begini kan Kalau udah nikung begini Otomatis begitu kaki kita buka dikit Pasti nempel aspal Kalau zaman sekarang bukan aspal Bukan dengkul doang nempel Sikut ya Saking miripnya ya itu Kalau dulu nih down sekarang elbow down Anjaj Need down elbow down Motor apa Harley ya Iya cuman ya buat seneng-seneng doang Kalau Harley mana ada need down Gak sampai ladanya Tumit yang keluar ya Tumit yang bantuin rem Iya iya Tapi main gak motor-motor touring gitu Enggak Harley kok gak main Jiwanya beda Beda ya itu ya Jadi walaupun gue udah tua Tapi masih jiwa muda gitu Nah itu harus untuk Untuk melampiaskan ini masih gimana tuh Masih kan kepinginan ngebutnya itu kan ya Kalau yang balap itu kan Karena senang ngebut ya Iya Nah itu gimana sekarang masih sering ngebut Sekarang ya masih Kan jadi motor sekarang gue jadikan kendaraan alternatif buat operasional Oke Gue kan kontraktor Iya Jadi kalau gue punya proyek di Sumatera Motor gue naikin di mobil di belakang di bak belakang Motor apa? Dukati Lu bawa-bawa Bawa-bawa Jadi mobil gue ada balik cabin Motor gue naikin kan gak muat Pintu belakang buka Buat ban belakang Ikat udah Bawa ke Sumatera gitu Nah gue di Sumatera Nanti kalau pas ngecek proyek itu Kontrol proyek Pakai motor gue Kan masih kosong jalanan Sumatera Wah enak Tapi kan guru ini Enggak Jalan udah bagus Banyak bagus Oh mantep Jadi kalau riding sendirian di Sumatera tuh enak Cuman ngerinya kalau udah apa-apa gitu Sampai nolong gitu Berarti yang dipakai nih Dukati tahun Tahun 2018 Kau berarti lo beli baru lagi dong Dari 2003 tuh ku 6 kali beli Dukati Tuker 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 gitu Yang terakhir nih yang 2018 Itu memang motor balap atau motor hari-hari Motor hari-hari Kecil sekarang 800 cc Turun Gue dulu 1200 cc Sekarang turun yang 800 cc Buzet 800 aja Panas dong sini Kagak Kok karunnya panas? Iya karena kan Apa namanya Mesin kan V begini kan Iya Dukati juga kan L L-twin Iya Cuman kalau dulu kan Dia kan apa namanya Leher angsanya tuh langsung dibawa paha Iya Nah itu memang panas kalau macet Sekarang enggak Dia turun dibawa petis Di petis kan Itu leher angsa tuh knalpot Iya Knalpot yang keluar dari bloknya itu Iya Silinder Dukati ganti Dulunya dibawa paha Sekarang dia dikeluarnya dibawa petis Jadi yang sekarang agak anget tuh petis Oh Selangkangan aman Selangkangan aman Iya Dulu kalau Takut netes Dulu kalau Karena anget-anget gitu loh malam-laman netes Ayah merikasi buah lam netes Dulu kalau bisan Mori Macet Pulang Ini paha bisa merah semua nih Kalau yang pakai Dukati balap Sekarang paling anget-anget di petis Tapi emang San Morian masih? Amat anak Sekarang udah jarang Sekarang jarang Amat bini loh Suka naik motor Udah jarangnya motor Dia ngomong naik motor Sekarang Kok ngungging mah ntar begitu Dulu Sekarang udah begini Sekarang udah Apa sih nama jenisnya ya? Scrambler Oh Scrambler ya Scrambler Cik Owners Club Indonesia Dulu ikut itu Tapi sekarang udah gak aktif Terakhir motor Kapan naik motor? Terakhir Minggu kemarin Masih naik motor Gue sekarang masih naik motor Seminggu sekali minimal gue masih naik motor Sendirian? Sendiri Orang deket paling dari Jakarta Timur ke Bekasi gitu Ngeliat proyek Montrol Maksud gue lo Naik motor ini Naik motor Jadi kalau motor gede orang buat Sanmori Gue buat ngeliat proyek Iya Maksud gue lo naik motor yang ngebut Yang masih bisa ngebut Masih bisa ngebut Di daerah mana sih ada komplek rumah gede lah Oh itu jalan masih kosong Masih bisa ngebut Masih bisa 150 Masih bisa Wah Masih ngebut ngebut banget Wah ini ya apa namanya Shootnya masih Ah udah Udah gak kayak dulu lah Kalau dulu kan komplit ya Dari kepala Sama ke bawah Semua komplit Sekarang udah jalan Sekarang Soalnya jenis cukup Udah gak terlalu mikirin Yang begituan Sekarang baju balap Udah masuk lemari semua Tapi masih ada Koleksi-koleksinya Helm kok juga mahal-mahal kok Masih Nah kalau helm penting Helm apa yang belasan-belasan juta Kalau helm kita gak boleh Sayang-sayang ya Pala kan masalahnya Helm ya yang bagus lah Paling gak minimal yang SNI gitu lah Helm berapa harganya Helm berapa harganya ya Ada Helm udah kemarin beli berapa ya 10 kalau gak salah Helm aja udah bisa beli Mio bekas Lu jangan nanya-nanya sini ada bini gua Padahal kalau sama bini ya murah gitu ya Tuh gak apa Itu yang terakhir beli Yang pernah beli Paling mahal berapa Mancing lagi Yang pernah lu beli Yang pernah lu beli apa yang mahal kok Ntar aja deh kalau gak ada bini gua Tapi lu koleksi itu Enggak Helm gue gak gitu Koleksi jaket yang gue demen Jaket juga mahal Ya Tergantung kan ada yang Kalau yang ada proteksi-proteksi Bahannya juga tergantung Bahannya lah Adem Kalau jaket jeans pun murah Tapi jaket motor berapa ya? Jaket motor Ini apa Variasi ya Ada yang dari 3 juta Sampai 7 juta Sampai 10 juta juga ada Koleksi tuh Hah? Koleksi Ah mancing-mancing mulu Jadi ngakui berapa ya Bu? Beli ini Kope, kope Kenapa laki-laki kalau mau bini ngakui Murah mulu beli ini ya? Masalahnya Kalau gua bilang 7 juta gitu ya Ntar dia minta emas yang 7 juta juga gitu Oh Begitu Baru tau kan? Iya Iya sih Lu gak ya? Bini gak begitu ya? Enggak Minta emas Tas Oh tas Sama aja Iya Iya Masih aktif motor? Kagak Gue cuman Oh buat matching-matching doang Jalan-jalan doang Kayak Ma anak-anak stand up nih Oh Kalau lagi jalan-jalan malam Karena gua gerahan kok Kalau Motoran siang tuh Wah lepek gua Jangan pake jaket lah Masuk anjing Masuk anjing gue ini Motoran sekali Masuk anginnya 7 hari Iya Palingan malam-malam Betar-betar Jakarta tuh Kesedirman Kalau dimana kosong gitu Cari jalan kosong gitu ya? Sebenarnya bukan Bukan ridingnya sih Cuman Apa namanya Ketemu temen-temen Iya Komunitas Tapi kapan-kapan boleh lah Boleh dong Nanti lu yang awal gue Apa gue yang awal lu gitu aja Iya Lu lah pasti yang Awal gue gitu Kapan-kapan kita Malam tapi pasti Boleh 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 Kalau Ijin sama Bini Masih boleh gak riding? Masih Motor gitu Gak usah Gak usah riding Jakarta Orang gue ke Palembang sendiri Gue sering jalan dulu Sendiri Kepalembang Ke Lubuklinggau Bahkan gue dari Lubuklinggau Ke Bengkulu Ke Padang Sampai ke mana? Pekanbaru Balik lagi Jambi Pake si Ducati itu? Iya Sendirian Sendirian gue Itunya Enaknya apa sih? Maksudnya Enaknya apa ya? Kenikmatannya itu Riding sendirian Jauh-jauh itu apa sih? Beda kan Kalau kita naik motor 200 km per jam Sama naik motor 200 km per jam Beda rasanya Anginnya itu kan yang beda kan? Ngerasa enak Ini itu Sama kan sambil pemandangan Bisa nikung Itu motor udah pastikan kuat itu Segitu jalan jauh Kuat Kuat Tinggal cukup bensinnya Atau enggak gitu aja? Oh apa-apa aja Kerusakan-kerusakan enggak ada? Jarang Jarang Ducati sih ya? Ya maksudnya Motor kan Memang udah di-reset Udah dicoba Udah di-tes Memang buat jalan Sekian puluh ribu kilometer Gitu lah Iya Itu yang 800 cc Harganya berapa ya? Ducati Nanya lagi Ini gue kayak di-init Terolah Iya Udah kita gak usah ngomongin injil Di sini Oh gitu ya? Kenapa yang gue jadi di-drogasiin? Iya Lebih serem ini pertanyaannya Ducati 800 cc 2018 Mendingan lu tanya injil Gue jawabin gampang Ini masalah ini di depan ini gimana? Iya Kan udah ada juga Kan lebih baik minta maaf Berapaan harganya kok Kayak gitu kok Hampir setengah M lah Buset Hampir lah Disamalah motor lu juga lah Agak lah itu jauh lah Gue lah Gue juga tau reganya Itu kan yang 500 cc Oh 500 Iya Bukan 500 cc itu Ya Mahal juga buat gue Tapi gak sampai setengah M Masa sih Buset Bukan udah On the roadnya segitu Baru-barunya mungkin ya Barunya ya Gak sampai juga sih Gak sampai juga Buset Setengah milnya Emang lu apaan kerjaannya kok Kontraktor Iya kontraktor Jadi bangun-bangun pabrik Bangun gudang Gitu lah Klien gue yang utama itu Ini Apa namanya Pabrik pensil Fabrik asa Kok tau sih? Iya kan ya itu yang gede Oh itu ya Nah itu Pak Iwan tuh yang punya Kenal ya? Nah Amah Pak Iwan lo ininya Pak Iwan warang Iya Nah gue kenal Lah Gue bilang ya Ntar gue kirim Gue kirim Ke Pak Iwan warang Ntar gue kirim juga Lah bener Iya Pak Iwan warang Keluarganya dia kan Pak Iwan warang Anaknya saya Pak Iwan warang Pak Iwan warang Iya Dia kan punya Gor pingpong Iya bener Stony Iya Gue mainnya di sono Lah Kok gue gak pernah liat Berarti sama Stony Amah gilang Iya Ngilang Gilang udah gak disitu sekarang Berarti kenal Yosi dong Yosi mana Yosi Iswah Yudi Iya pasti Udah kalau pingpong ya segitu-situ aja Muternya disitu-situ aja ya Bisa lo gitu Nah gue yang bangunin gudang payawan Di Sumatra Di Lubuklinggau Amat di Palembang Oh Yang di Bekasi kan Gila banget itu Yang di Bekasi kan Dia terima bahannya dari Sumatra Jadi di Sumatra itu mereka beli kayu Dipotong-potong Jadi segede handphone Kirim ke Bekasi Di Bekasi disilit Dipres keluar pensil Lalu bikin disana apa? Gudang kayunya Gudang kayunya Pabrik-pabrik pemotongannya Gitu lah Lah Bisa ketemu ya Orang ya Dunia sempit ya Dunia sempit ya Walaupun di Jakarta ya Jakarta sempit ya Iya Nah sekarang lagi Terakhir kerjain proyek apa? Nah sekarang malah yang ngerjain yang di pabrik kebayawan yang di Bekasi Yang di Narogong Bikin apa itu? Nah ceritanya Gue disuruh bangun pabrik di Palembang waktu itu Udah sekian tahun jalan Mungkin bahan udah habis Dibongkar Separuh ke Lubuklinggau Separuh ke Bekasi Pabriknya dibongkar Pabriknya knockdown Pabriknya knockdown? Knockdown Kan besi-besi WF gitu kan Bisa dibongkar besi-besinya Besi WF kayak gimana sih? Kayak besi H? Ya model H gitu Ada yang H BIM Ada yang WF gitu Itu kan knockdown Pakai baut Jadi kalau mau dipindahin bisa? Bisa Tapi ininya Apanya? Apa itu? Fondasinya Fondasinya gak usah Bikin baru Lantai juga enggak Lantai tinggal Ngebongkarnya gimana kan udah nak Udah mah Kan ada baut-bautnya Waktu Dia Dia kan fondasi ya Kita gali nih Bikin fondasi tuh Itu yang disebut Cakarayap Kan ada keluar besi 4 Oh Angkurin disitu Angkurnya Ada angkurnya Baru masuk si besi itu Besi tinggal masuk Ada udah dibuatin plat Ada lubang 4 Masuk baut Ini tinggal bautnya Kita lepas Jadi dia gak masuk ke dalam ya? Enggak Di atas fondasi dia Lebih cepat Lebih cepat Dan knockdown Iya Bisa bongkar pasang Sampai kata petepi kita bisa bongkar pasang Nah Yang dibongkar yang dimana? Yang di Palembang Karena udah gak dipakai Atau Iya Udah gak dipakai Mau dijual tuh Mau beli Pak Iwan mah kaya Punyanya banyak banget Jadi Oh pabriknya gede kan waktu itu kan Yang separoh dipindahin ke Lubuklinggau Yang separoh pindah ke Bekasi Oh di Bekasi masih banyak lahan dia Masih Masih banyak lahan Masih banyak sapi Orang ada lapangan bolanya juga tuh deket Stony Ada bener Iya Oh di belakang masih ada lagi Oh di sana masih ada lagi Masih ke belakang-belakang Buset deh Pak Iwan bahagilah Iya Asik Tapi udah lama gue gak ketemu Waktu gue masih sering main disitu Masih sering ketemu tuh Ya gitu Pak Iwan emang dari dulu tuh Hobi pingpong tuh Dia hobi pingpong Oh itu kalau main disitu bisa ini apa namanya Bisa istilahnya tol gratis lah gitu Iya Pernah dong Isi dong Kalau gue gak Isi isian Pasti kalah lah gue Pasti kalah Pasti kalah Nama itu Kenal Pak UU dong Pak UU yang mana Direkturnya Direktur keuangannya Nah itu gue gak kenal Ya sebatas pingpong aja Ya Pak UU juga main pingpong Pak UU main pingpong Kalau Pak Iwan main pingpong Pak UU pas main pingpong Udah dijadwalkin Itu udah job description Job description itu Memain pingpong ya Iya Iya Itu rata-rata pemain pingpong semua Iya Nah sekarang apa Ngerjain proyek Dari perusahaan Vendor lain gak Yang customer lain Iya customer lain Ada Buka spesialis gudang dah lu Iya Tapi ya Kalau bangunan yang tembok Itu selamat Bikin juga Ya kan kita yang bikinin Apa Perangkap besinya Nanti temboknya juga bisa gue yang bikin Lantainya juga bisa bikin gue yang ngecor Jalannya juga bisa gue yang ngecor Tapi emang spesialisasinya tuh Di Bajak Di Bajak Bajak tuh ngambilnya dimana sih Pabrik kan banyak sih Di Jakarta ini Di Jakarta Di Jakarta Bekasi Gitu ya Dari ujung depan pabrik itu Dari jalan di Ponegoro Tambun Bekasi Cibitung lah kalau masalahnya Ya itu kan Cibitung Sampai ke Kalimalang Sepanjang itu tuh pabrik pesi Jadi kalau yang mau di Sumatera juga ngambil dari sini Pesan di sini Terus nanti kita kirim Bisa custom ya Artinya Enggak Udah ukurannya udah pas Jadi begitu misalnya gue udah transfer Besoknya gue kirim mobil Tronton gitu untuk ngambil Itu ngantri dari pagi Dapetnya bisa malam keluar gitu Kirim ke Sumatera Sumatera Teronton dari saya lo punya juga Enggak sewa Ada vendornya Tinggal sewa aja Nanti teronton itu yang bawa sampai ke Sumatera Udah Sumatera tinggal turunin Pasang-pasang-pasang gitu Cepet kalau kontrol coba aja itu cepet Bikin-bikin ini berapa lama Bikin gudang yang Ukurannya berapa sih biasanya Rata-rata biasanya Ada yang 24 x 42 Ada yang 24 meter x 96 meter Nah itu rata-rata berapa pengerjaan Bikin rangkanya Periode nya Antara 1,5 bulan Atau 2 bulan Itu gue gak pake keren Kalau gue pake keren lebih cepet lagi Keren tuh apa yang narik Mobil pake yang Pake apa namanya Yang buat naikin Ini cuman manual Gue manual Jadi gue bikin tiang emas Nanti orang gue bisa permanjat Kayak monyet gitu Narik gitu Jadi udah keren di atas Ada kayak tackle gitu Di atas Ikat busi di bawah Naikin Kita rakit dulu di bawah semua Nanti tiang udah naik Baru yang kuda-kudanya tuh Kita tarik ke atas Udah begitu sampai di atas Dipasin baut Udah Teraganya kuat tuh Udah dipastikan kuat Buat kalau tackle kan Nah kalau yang kayak Dilihat tuh banyak tuh Yang kayak Mega baja Raja besi Gitu-gitu Distributornya Itu distribut Dia bukan pabrik Bukan Jadi pabrik misalnya PTA gitu Itu mereka yang distribusi Untuk jual eceran Mereka ngambilnya juga pabrik Itu aja segitu banyak Gue kalau sekalian ngiri Misalnya nih Dari pabrik besi ini Bisa kira-kira 35 ton 40 ton Gitu Pakai tron ton itu Itu Satu tron ton Berapa beratnya Bisa Bisa ini Bisa sampai 30-40 ton Tergantung yang panjang berapa Sampai lama 45 hari Sampai Sumatra 45 hari Sampai Lo disampingnya Naik master Paling kalau udah mau nyampe Gue tungguin dimana Baru kawal Gitu 45 hari Paling sekarang udah ada tol kan Pokokheni sampai Palembang udah ada tol Cepet Tambah ke Lubunglinggo paling tambah sehari Sekarang lagi kerjain proyek kapes Sekarang di Bekasi Yang di Bekasi nih Kemarin habis bongkar yang di Palembang Pasang di Bekasi Bisa gitu ya Temennya payuan-payuan juga Iya Ya sebenernya juga mulai dari pingpong Awal-awalnya Awal-awalnya Jadi Gue kan Belajar pingpong sendiri Ada gurunya Gue kan pake pelatih Pelatih gue akhirnya jadi Partner gue di kantor Pelatih gue ini yang bawa ke Stony Kenal lah payuan Akhirnya Ditawarin Mau gak bangun pabrik Palembang Waktu-waktu gak mau Takut lah ya Torodo Begal lah Kan kita sering denger kan Begitukan Itu tahun berapa nih Itu tahun berapa ya 2015 apa 2014 Takut-takut gitu Ah gak maulah Kalau bangun sono Kan waktu itu saya Paling kerjainan cuma di Jabot Tercapai kajang Terus akhirnya Tahun 2016 Dikasih kerjaan Bukannya di Palembang Yang di Lumpu Linggau Kebetulan saya ada temen disitu Udah ada Mulai pertama bangun disitu Baru lanjut ke Palembang gitu Eh beneran di Begal Saya bukan gue yang di Begal Anak buah Anak buahnya motor dari Lampung Ke Palembang Dima Suji Di Begal 8 orang semuanya pakai Vessel cepek gitu Kena juga ya Tapi kalau truk Truknya gak aman Kalau truk aman Kalau truk itu aman ya Motor yang ini Mobil-mobil biasa Kalau truk itu Angkutan barang lah ya Kalau kita lihat di Sumatra Entah di arah Palembang Entah arah yang ke Lumpu Linggau Atau kemana Pokoknya kalau di Sumatra itu Angkutan barang Pasti ada tulisan Stikernya apanya APPK Jadi kalau ada stiker APPK Udah gak ada yang ganggu Kayak keamanannya deh Jadi kayak mungkin asosiasi Tapi kita harus gabung ke APPK itu Yang punya truk bukan kita Yang punya ekspedisi Mereka yang gabung Kalau gak ada APPK nya Berhenti itu pasti truk itu Pasti diberhentiin Kok Bini lo ngerti Belah kan sering ikut kemana-mana Ke Sumatra Jadi kalau ada proyek Gue nungguin disono Tinggal disono Mau 10 bulan Gue tinggal disono 10 bulan Di Palembang ya ngekos Dulu Bukulinggau ya ngekos gitu Berdua sama Bini Berdua Honeymoon terus Iya kerjaannya ya Jadi suka kepedalaman-pedalaman dong Iya Dulu jadi pernah ceritanya Bantuin Pak Iwan Coba-coba nyari kayu Dia kan main kayu juga tuh Iya kan memang sumber Bahan baku utamanya kan kayu kan Nah kan banyak dia kan Suruh apa namanya istilahnya Bayar ke mitra-mitra Untuk suplai kayu kan Gue coba sebenarnya Cari loh Dapet satu kebon Banyak Borong kan ceritanya kan Potong di tempat Bawa ke pabrik Itu kepedalaman-pedalaman Kok gak diterusin kayu-kayunya Enggak Ribut Pendingan bangun pabrik aja Emang orang udah ada Bidangnya masing-masing ya Sudah ada bidang Iya Boleh sih nyoba Cuman jangan terlalu dipaksain Artinya lu dari awal Kerjaan memang ini Oh enggak Awal ngapain dulu Dulu gue lama Lu kecil dimana sih? Kok? Lahir Semarang Gedein di Nusa Kambangan Di penjara lu Di seberangnya Oh Nusa Kambangan Jadi gue dulu di rumah Buka pintu rumah Udah kelihatan Nusa Kambangan Nusa Kambangan SMA baru gue ke Jakarta SMA di Jakarta Pantes logat-logat Nusa Kambangan Masih ada Berasa Tiap hari sama nyokap masih ngomong ngapak Orang ngapak-orang ke PNA Malah bikin Republik ngapak dia Jadi SMA di Celacap? SMA udah ke Jakarta Oh SMA udah ke Jakarta? SMA ke Jakarta Terus akhirnya udah kuliah Baru kerja di Indomobil dulu Iya Indomobil Indomobil Ngapain? Di bagian keuangan lah Oh berarti lo kuliahnya ke kuliah Bukan ini? Kuliahnya ekonomi gitu-gitu lah Iya Akunting 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 Jadi gue orang akunting Sekarang jadi kontraktor nyasar gitu Iya Oh bisa lebih detil Untung hitungnya Iya Jadi udah bisa ngitung Arabi sendiri Malah gambar sendiri Tapi gambarnya bukan gambar yang Apa? Bukan gambar kerja Bukan gambar Enggak gambar kerja Tapi juga lu bisa Gambar kerja gue gambar Jadi gue sekarang kalau ada proyek Ukuran berapa Speknya apa Gue gambar sendiri Gue bikin rebus sendiri Gambar gue kasih tukang Udah jadi Belajar di maan Gue gak mau Belajar sendiri Karena dulu partner gue di kantor Sebelum digantiin sama temen gue Yang pelatih pingpong itu Dia mundur Diganti sama partner pelatih pingpong Mana tau kan Aduh gue sendiri yang belajar Iya Iya Nah kerja di Indomobil Indomobil Bagian-bagian Administrasi Keuangan Terus Setelah dari situ Setelah itu gue Beberapa kali pindah di perusahaan asing Baru gue bikin PT sendiri PT-nya ini Iya Yang sekarang ini Dari 2012 Dari 2012 Nah ngapain Milih Pekerjaan ini Kan kerjanya kantor-kantor terus Terus Milih kontraktor ini Yaitu dulu ada temen gue Di Indomobil Dia memang Pengalaman di sipil Dia ngajakin gue bikin PT Kontraktor Oh yang bisa gambar ini Oh Eh gak tau setelah tahun Malah dia mundur Kan jadi gue kesendirian Jadi ya kan Nah Dapet sih pelatih pingpong Dapet pelatih pingpong Ya udah sekarang gue terusin Sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti dari 2012 ini udah entrepreneur lah Hitungannya Ya gitu lah Sebelumnya tuh jadi Karyawan-karyawan Karyawan sekarang udah ada berapa ya? Kalau yang tetap Sedikit di kantor Yang banyak kan di lapangan Di lapangan Iya Kalau misalnya dalam satu proyek deh Proyek terakhir deh yang lo bikin Itu ada berapa Kalau konstruksi baja tuh gak banyak Paling-paling banyak tuh Paling 15 orang Satu proyek Satu proyek Untuk jangka waktu yang tadi Tiga bulan gitu Sepali satu setengah bulan Dua bulan paling lama Tapi itu-itu aja Itu-itu aja Gue pake orang-orang Lampung Orang-orang Lampung kan banyak Yang tukang las gitu Yang banyak Jadi gue pake dari situ Eh katanya tukang las kita Jago-jago ya? Jago-jago Udah tingkap dunia itu ya Bahkan sampe nyelem Nyelem-nyelem-nyelem Ada kan? Dan mahal itu ya Mahal Itu soalnya nyelem berapa ribu dolar itu Bentar warna nyawa Iya-iya Bawah laut gitu ya Kalau yang Di pekerjaan lu loh kok harus orang tukang las yang spesialis itu gitu kan dia juga harus bisa ngukur sudutnya ngukur sikunya berapa derajat enggak cuma nempel las kan kuda-kuda itu harus potong berapa derajat nanti panjang nih jadi berapa nyambung yang udah biasa mau cepet iya karena pengalaman kadang-kadang karena kita udah kerja di sana kan kan kita jadi punya kenalan kan toko-toko besi di sana nanti ada aja toko besi ini pengen bikin gudang, gue yang bikinin toko besinya yang bikin gudang jadi enggak cuma payawan doang bisa aja nanti di sana ada toko apa mau bikin gudang, gue yang bikin atau bikin bengkel, gue yang bikin karena lu beli besi-besi kecilnya di sana iya, beli barang-barang kecil-kecil gue di sana malah ada toko besi yang langganan gue biasa beli di situ karena gue orang pajak orang akunting kan dia ada waktu itu ada masalah pajak sedikit gue bantu sampai sekarang jadi klien gue klien pajak klien pajak lu mau apaan aja lu sikat ya selama bisa ya bisa dipertanggung jawabkan jadi gue yang ke kantor pajak di sana gue yang ngurusin pajaknya dia udah beres yaudah sampai sekarang malah jadinya gue yang bikinin laporan keuangan gue yang bikinin laporan pajak kalau ada masalah pajak gue yang ngadep ya namanya Rezeki kan gak kemana Rezeki ya gak ketukar tapi yang nikung banyak berarti sekarang lu tinggal di Cibubur ada kantor di situ juga kantor di situ, tinggal di situ, studio di situ studio-studio Youtube gitu ya udah berapa lama di Cibubur? 13 tahun lah nih udah lama juga ya mulai serastriman situ yaudah gue langsung masuk situ awalnya iseng kan dulu kalau latihan disentuh kan pulang lewat situ oke murah nih apartemen gitu tadinya tidur di mana? tidur di kasur bukan maksud gue rumah lu di mana kan kesentuh kan jauh di Bekasi oh di Bekasi nah dulu kalau mau kerumayanan kan lewat situ keluar tol emang rumahnya dimana? depok depok mana? depok mana? beji ya ya? ah? oh depok ya ya maka dengerinnya bahasanya kan bahasa depok iya stasiun jadi stasiun gitu sendok tesi iya ya ya iya ya oh jadi karena sering lewat akhirnya beli di situ iseng waktu itu jadi tanya kan beli eh jadi keterusan kantor waktu itu di Limus pertama di Cilengsi jadi waktu itu tinggal di situ ah udah lah ada pindah ke apartemen jadi sekarang kerja ke kantor ke studio cuma naik turun tangga aja oh beda lantai? beda lantai aja lantai satu kantor lantai dua tempat tinggal lantai tiga studio eh studio dulu juga ada rumah Quran cuma di situ di situ? kita buka rumah Quran yang akhwat di apartemen yang ikhwan di luar apartemen hmm nah lu bersinggungan sama itu sejak kapan tuh? apa? sama Islam bersinggungannya tuh? bersinggungan? iya maksudnya masuk Islam? bukan mengenal Islam akhirnya bersinggungan dari 2012 lah itu saat-saat apa itu? saat-saat apa ya? ya kita udah mulai mikir lah ya dulu gua udah punya kantor sendiri udah punya PT sendiri ya istilahnya gak kekurangan lah ya tapi kayaknya mikir kan kalau mati kemana gitu kita waktu itu gua agama gua yang lama gua mikirnya ah dosok gua pasti ditebus istilahnya gua mau ngapa-ngapain ditebus gitu nah waktu itu gua mikir apa namanya ini ntar kalo mati kemana? oke ada yang nebus tapi logis gak sih akhirnya? gara-gara gua nonton video-video dayi-dayi Islam malah sebenarnya siapa dulu yang lu tonton? tau gak? almarhum Syekh Hamididat ahmed didat ahmed didat ya tau gurunya Dr. Zakir Naik iya itu semua video gua tonton terus video-video Dr. Zakir Naik semuanya gua tonton dari situ gua baru belajar ulang kitab gua gitu oke dari belajar ulang kitab itu ternyata baru ketahuan oh ternyata di kitab gua tuh begini-begini gak usah diceritain kan? iya-iya udah kalo mau liat di semua YouTube ada semua YouTube ada iya lu bersinggungan itu tapi kan lu di YouTube tuh di dunia nyatanya lu konsultasinya sama siapa? dunia nyata maksud gua belajar Islamnya? iya gitu waktu gua baru masuk Islam gua di ceritanya waktu itu gua pake nyantren oke oh ceritanya kan? iya tanggung dong udah masuk ke Islam ngapain gak nyantren gitu kan? iya tapi usaha gimana nih? enggak papa mau sejalan kan anak gua udah bisa jalan oke ya sekarang pun gua tinggal kemana-mana gua kalo di Palemang 10 bulan kan kantor gua juga ada yang urus gitu oke ya jadi waktu itu gua mau nyantren eh gak jadi masuk pesantren malah akhirnya gua dikenalin sama seorang Habib Habib ini sama sekali gak pernah nongol di medsos lah iya tapi dia orang Arab asli iya orang Arab asli jadi ciccd terdampar di Pelabuhan Ratu hmm udah pernah menikah istri meninggal gak tau ceritanya agak panjang gitu dia akhirnya malah terdampar di deket Pelabuhan Ratu nikah sama perempuan disitu yang lagi hamil 4 bulan iya dinikahin anak lahir sampai gede segala macem gua belajar Islam sama dia jadi yang gua belajarin Islam itu Islam yang apa ya sorry lo ketemunya dimana? dikenalin ada temen yang menalin gua kesitu di bawah dari situ temen gua kebetulan punya tanah disitu dia kenal sama Habib itu dia juga kenal gua di apartemen hari gua dibawa ke Pelabuhan Ratu iya Islam yang gua kenal dari Habib itu itu sama sekali jauh daripada yang gua bayangin sebelumnya daripada yang gua amatin sebelumnya karena kan sebelumnya kan yang gua amatin kan Muslimnya iya bukan Islamnya iya bukan ajarannya iya tapi pada waktu gua ke Habib itu baru gua kenal Islamnya gitu iya tapi di luar belajar Quran di luar belajar hadis ya ini hanya aplikasinya gitu aplikasi sebagai orang Muslim itu harus gimana sih gitu itu ternyata banyak banget pelajarannya disitu yang gua belajarin disitu nah tapi beliau sudah almarhum tahun lalu iya dua tahun lah dua tahun almarhum jadi gua ingetnya tuh begini jadi Habib ini ya mungkin dia juga punya karomah ya tiap kali kalau gua di Sumatera nih kalau gua sholat gua inget dia dia pasti juga lagi inget gua ntar kalau gua lagi pulang nih Jakarta mampir lagi ke tempat Habib Pak Doondi saya tuh kangen banget sama Pak Doondi loh kok sama saya juga lagi mikirin Habib gitu bisa begitu dan dia memang ya apa ya sering dimintain nasihat lah sama orang-orang kampung disitulah bisa dibilang dia punya karomah gitu lah jadi lu termasuk yang percaya sama karomah kan ada orang yang islam yang gak percaya juga gitu sama yang begitu-begitu lu termasuk yang percaya percaya tetapi gua gak percaya jimat ya ya Habib ini juga yang ajarin gua gitu jadi kalau karomah itu memang ada tapi kalau jimat-jimat itu biasanya sudah banyak yang sudah banyak apa ya campur tangan campur tangan inilah komersil nah gitu lah ya 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 kan bisa juga permainan psikologi kan ya 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 berapa lama sama Habib itu Oh lama juga ya dari tahun berapa ya 2014 sampai 2 kemarin dua tahun yang lalu ya Hai lumayan sekitar 78 tahun lah intesu intes dulu ini dari dia nggak punya gedung buat majelis masih rumah gubuk sampai akhirnya dia bangun saya punya rumah lumayan buat majelis itu bisa kira-kira 50 orang tamu yang boleh datang ke situ nginep cuman gua doang tamu dia banyak yang dari Sumatera dari Kalimantan ada yang datang apa itu kenapa kata dia ya konsultasi aja bisik nggak maksudnya kenapa lo diizinin nginep disitu nggak tahu jadi pas pertama kali dikenalin sama baby itu habis itu juga seneng gitu mungkin karena gua mualap kali ya ngobrol-ngobrol suruh tidur situ tamu lain kan enggak ada yang boleh nginep cuman gua doang hari bolingin kecuali kalau buat kamu lagi baru boleh nginep sama gua gitu tapi Masya Allah tuh Habib itu memang gimana ya ngomongnya aja masih masih belepotan gitu bahwa bisanya gitu ya jadi tapi gue akhirnya karena udah sering ketemu udah sering ngobrol jadi tahu maksudnya dia jadi apa yang dia omongin tuh bener-bener Islam yang Islam yang aplikatif gitu ya bukan Islam Islam yang di media gitu contohnya apa yang 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 paling ingat nasihatnya yang paling gue inget ya pertama kali gua datang ke rumah Habib itu ngobrol tentang Islam pulang dari rumah Habib itu sampai rumah ada semut di tangan gua nggak berani matiin paling cuman gua buang Hai itu hal yang paling kecil jadi yang gue inget juga dari Habib tuh kan di Islam kan kita kenal yang namanya hablumin Allah ada hablumin Anas ya oke hablumin Allah kita bagus keren pokoknya tapi kalau di dalam hablumin Anas kita ada cacat sedikit aja itu udah merusak hubungan kita dengan Allah juga gitu nggak sempurna Islam kita gitu nggak bisa menjalankan Islam yang bener-bener rahmatanil alamin itu yang gue paling inget hablumin Anas kan artinya juga sama-sama pemeluk-pemeluk agama lain Nabi ya termasuk dengan orang-orang yang belum muslim ya jadi bahkan kan kalau kita baca kan ada juga hadis yang bilang kita orang Islam berdosa kalau ada tetangga kita yang kelaparan ya ya kan ya berapa rumah dari kita kanan kiri gitu lah sampai begitunya gitu ya terus yang gue paling berkesan juga Habib itu kan orang-orang Arab ya dibilang mau gua ceramah Nabi sebelum beliau wafat orang Arab tidak lebih baik daripada orang-orang Arab orang-orang Arab tidak lebih baik daripada orang Arab yang lebih baik dari antara mereka tuh yang bertakwa jadi di dalam Islam nggak ada tuh ras etnis suku gitu nggak ada yang dinilai disini ketakwanya ya yang lebih baik dari antara kalian semua tuh takwanya yang paling bertakwa gitu ya keren gitu dalam bentuklah sekarang kalau kita masuk masjid nih lu moras apa kalau datang duluan kan lu soft depan presiden datang belakang kalau dia telat jadi soft belakang nggak ada yang di depan suruh mundur ganti presiden gitu nggak ada di Islam kan nggak gitu ya jadi nggak kenal ras nggak kenal diskriminasi gitu nah ini kan ini kan lo tahu setelah lo Islam ya sebelum-sebelum sebelum lo tahu nilai-nilai yang aplikatif dari Islam lu kenapa milih islam karena gini dulu pada waktu gue sudah siapa lo yang lo ajak konsultasi untuk gua baca-baca sendiri tidak ada orang yang konsultasi gimana Islam segala macam enggak ada oke oke aja sendiri apa yang bikin lo masuk islam jadi gini pada waktu gue belajar mulai belajar Islam sebelum gua bersahadat yang gua belajarin kalau namanya kita belajar Islam yang kita pasti belajar kitab suci nya iya pada waktu gua belajar kitab suci nya ternyata di dalam kitab suci itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata baru terbukti zaman sekarang ya mungkin terbuktinya baru 50 tahun yang lalu mungkin baru 100 tahun yang lalu mungkin 200 tahun yang lalu tapi pada saat Quran itu menjadi mushaf atau diturunkan melalui Nabi Muhammad wassalam ayat-ayatnya itu sudah ada hubungan dengan sains yang terbuktinya baru sekarang gitu nah sekarang dari mana Nabi Muhammad wassalam tahu ayat-ayat seperti itu kalau dia sendiri bukan ilmuwan enggak punya alat-alat untuk bisa ngomong seperti itu gitu ya kayak ini kayak penjelasan besi itu bukan dari bumi ya besi itu dari antara hal-hal ya kayak gitu-gitu maksudnya lo lo nemuin yang kayak begitu karena gua baca sendiri dari semua istilahnya nah dari NASA ya dari website-website yang astronomi besi yang di bumi yang dimanfaatkan oleh manusia itu bukan berasal dari bumi ya memang di bumi kerak bumi banyak besi tetapi besi-besi yang kita bisa manfaatkan itu ternyata baru bisa diambil manusia paling cuman di permukaannya aja ya yang di permukaan itu bukan berasal dari bumi tapi dari luar angkasa bekas apaan jatuh yang jatuh ya itu yang bisa di manfaatin ya ya atau dari mana gitu loh Nabi Muhammad wassalam di Alquran di surat al-hadid kalau ada 25 ya kami turunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia ya dari mana itu baru contoh kecil contoh yang lain banyak banget ceritanya gitu ya ya terus juga lo ada di Yayasan Mu'alaf Yayasan dengan pembina Mu'alaf Atawhid Atawhid itu apa ininya jadi Yayasan ini pusat di Surabaya didirikan waktu itu awal 2017 gua gabungnya 2020 karena pada waktu itu gua sudah ya punya sedikit ilmu tentang Kristologi dan Yayasan ini ternyata juga mengambil jalur misinya salah satu adalah dengan jalur perang pemikiran perang pemikirannya melalui jalur Kristologi nah cocok kan buat gua kan jadi gua gabung di situ jadi Yayasan ini selain juga membina para Mu'alaf juga melakukan perang pemikiran gitu dengan teman-teman kita yang dari sebelah pendeta misalnya gitu untuk apa untuk ya itu apa namanya saling adu argumen tapi kita bukan bukan perang pemikiran cuman asumsi atau apa ya semua kita harus juga ada literasi gitu ya data ya ya ada kitab-kitab nah bahwa menurut lo itu kegunaannya apa sih perang-perang pemikiran itu maksudnya kalau orang udah yakin dengan dengan keyakinannya agak-agak sulit juga kita kasih data kekasih apa gitu nah itu sebenarnya menurut lu ke manfaatnya latar belakangnya kenapa kita ngambil jalur jalur perang pemikiran karena sampai sekarang masih banyak upaya-upaya pemurtatan Bang oke gitu ya jadi jadi dari up dari upaya-upaya pemurtatan itu yang kita perangi tapi bukan perang fisik ya tapi dalam perang pemikiran ya ya sekarang Indonesia dulu waktu merdeka Islam di atas 95% ya zaman pengkhianatan G30 SPKI Islam udah tinggal berapa persen udah kira-kira mungkin 90-91 sekarang berapa Bang 80-an 87 86,8% sekarang kemana itu gitu dan memang kan kita tahu dulu agama kekristianan kan disebarkan di Indonesia akan melalui jalur kolonialisme ya di dalam agama itu memang ya memang gini ya kalau kita cerita sedikit agama kristian sama agama Islam tuh sama-sama agama misi Bang ya di Islam kita juga disuruh berdakwah kan tapi kan pesannya apa sampaikanlah walaupun hanya satu ayat dan di dalam Islam laik roh hafidin nggak ada paksaan tapi kalau disebelah nih saudara kita nih yang kristian nih perintahnya gini Bang karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapak Allah dan Putra dan Rauh Kudus ya jadi kalau menurut baptis kan nggak kelar itu berarti belum kelar berarti kalau menurut baptis itu perintahnya yang disebut sebagai amanat agung yang mana dipakai oleh semua orang Kristen untuk mencari jiwa masuk Kristen gitu nah mereka tidak tahu mungkin ya bahwa di Indonesia juga ada aturan tidak boleh menyiarkan agama kepada orang-orang sudah beragama gitu kita juga menyiarkan agama kepada orang-orang tapi yang belum beragama gitu misalnya orang-orang suku pedalaman kita dakwahin masuk Islam Alhamdulillah kalau yang itu gue bisa ngomong begini karena gue dulu disitu ya Bang ya kalau yang di Kristen itu dia menyiarkan agamanya kepada orang yang belum beragama dan juga kepada orang yang sudah beragama bahkan sampai door-to-door gitu nah jadi karena latar belakang itu yang membuat di Yayasan Pembina Mualaf ini kita melakukan perang pemikiran target kita bukan yang kita ajak debat sebenarnya target kita adalah yang nonton gitu Bang efektif nggak menurut saya sekarang-sekarang ini kita sedang istilahnya sedang mengambil hasilnya jadi dari sekian lama sudah kita lakukan hasilnya baru kelihatan sekarang gitu banyak teman-teman kita yang dari Kristen setelah melihat konten-konten dari kita melihat bukti-bukti yang kita tunjukkan melihat debat kita sekarang banyak yang datang menghubungi saya bersahadat oke ya kalau sebenarnya kalau menurut lu pribadi ya apa sih yang diperlukan oleh orang yang Mualaf yang diperlukan dari kita-kita yang yang saudaranya yang udah muslim duluan yang diperlukan yang diperlukan oleh saudara-saudara Mualaf kita yang paling pertama kan ya udah pasti iman ya ya yang kedua isi koma jadi kita oke kita nih kan hidup di dalam dunia nih di dunia ini kan kita juga mencari nafkah tetapi kalau dulu kita di luar Islam kita mencari nafkah niatnya mungkin hanya untuk memperkaya diri sendiri atau untuk mencari atau mengumpulkan harta gitu kalau di dalam Islam kita mencari nafkah tetapi sebagai ibadah gitu Bang bedanya disitu jadi pada waktu si Mualaf ini baru masuk Islam yang paling penting otomatis dia harus iman yang kedua akidahnya akidahnya dia nggak boleh sampai goyang ini yang kita bantu nih ini kita kawal nih Mualafnya nih sampai dia mandiri baru bisa kita lepas gitu ya yang ketiga ya paling isti koma gitu Bang isti koma dalam arti konsisten konsisten menjalankan agamanya iya iya kok gue nggak 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 mungkin nonton semua konten lo tapi gue tonton ada beberapa gitu lo ada ceritain gak sih kehidupan lo yang kayak tadi tuh kontraktor segala macam gitu karena yang gue lihat ya sebagai ini ya kayaknya hal-hal itu perlu di ekspos deh bahwa lo sebagai orang ya ada juga bisnis gitu nggak sekedar apa namanya sekedar mati-matian ada di satu gimana cara ngomongnya ya gue dengerin cerita lo nih jadi cerita utuh sebagai seorang manusia gitu kalau gue denger konten lo yang lagi perang pemikiran nih kayak orang pengen bener sendiri Dhani gitu tidak tidak ada sisi manusiawinya gitu tidak ada sisi manusia begitu gue lihat ini oh ternyata ya hidupnya juga sama sama kita-kita nih sama lah main motor juga ya kayak gitu tapi kalau udah masalah agama ya ini pendiriannya ya kan dalam nada petik ya ada yang kayaknya ini jualan jualan hal yang seperti itu gitu ternyata donditan enggak tidak seperti itu gitu enggak perlu nyari duit di YouTube gua udah punya PT itu yang gua gaji karyawan betul jadi kan gue di YouTube itu ya hanya sebagai apa ya wadah gitu lah wadah untuk berdakwah ya menyampaikan satu ayat walaupun satu ayat itu ya jadi kita akan berdakwah kan enggak harus dikutah datang ke lapangan ngumpulin orang Assalamualaikum kan bukan begitu betul gue bukan Ustadz gitu lah punya cara sendiri-sendiri ada wadahnya masing-masing medsos juga merupakan wadah yang sangat luas dan sangat efektif kita bercerama di lapangan bola paling berapa orang sih ya berapa orang yang nonton tapi kalau di YouTube di TikTok di Instagram berapa juta orang bisa nonton gitu iya iya dan itu kan bisa kemana-mana bisa bahkan bisa ke luar negeri subscriber gua ada di Amerika dan di Arab dan Jepang dari Taiwan ada di Jerman gitu ya ya yang kita harapkan adalah dengan konten kita yang Islam makin tebal akidahnya makin tebal imannya yang belum muslim ya silahkan berpikir gitu dong kita cuma ngajak berpikir loh bukan ngajak istilahnya ngonjok-ngonjokin orang masuk Islam enggak gitu ya supaya apa supaya muslim-muslim yang kita apa namakan berikan edukasi itu mereka kalau kedatangan tamu-tamu yang enggak diundang mereka udah tahu jawabannya iya iya nggak gampang dimurtadin orang gitu iya 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 karena gua juga dulu patah waktu di sana juga ya begitu gitu iya 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 kan kemarin ini lu viral-viral jadi pas lagi dokter Richard Lee itu ya lo itu kenapa tiba-tiba mengundang lu ada seorang nah gini kalau yang namanya perang pemikiran berarti kan ada orang-orang yang masing-masing membela agamanya betul orang-orang yang membela agamanya ini disebut dengan Apologet ya kegiatannya namanya Apologetika perang pemikiran membela agamanya masing-masing okelah ada-ada istilahnya ada klaim bahwa Islam diserang di fitnah ya memang dari zaman Rasulullah juga udah di fitnah gitu ya ya nanti dari kalangan Kristen juga bilang di fitnah mereka juga di fitnah atau diserang masing-masing klaim ini sebenarnya ya mau dibilang bener nggak bener tetapi saya maunya kalau mau membuat sebuah klaim atau membuat sebuah kajian itu harus ada dasar sumber dokumennya jangan cuman asumsi di mulut gitu ya karena kalau kita cuman asumsi di mulut itu berbahaya selain kita mewakili yayasan kita juga mewakili agama kita gitu loh kalau ada yang masalah gimana urusannya ya gitu loh jadi kalau kita di yayasan membenam walaf maunya kita ngomong itu harus ada bukti dokumennya ada ilmiahnya jadi orang istilahnya paham ada sumber dokumennya yang bisa kita tunjukin gitu loh ya nah dunia Apologetika ini memang kalau dilakukan dengan sehat dengan cara yang yang tadi seperti saya bilang pakai sumber dokumen itu sehat bisa menjadi ajang edukasi tetapi kalau cuman hanya dilakukan misalnya secara online cuman nanti jatuh-jatuhnya cuman hujat-hujatan itu yang enggak bagus itu kan sangat beresiko sebenarnya Siko itu beresiko memecah belah persatuan negara Republik Indonesia ya tapi kalau cuman adu argumen dengan ilmiah dengan dokumen-dokumen itu kan masih boleh karena kan masih di dalam ranah akademisi gitu ya ya itu masih bisa apa namanya gua walaupun debat sama pendeta misalnya walaupun pendeta ngomong sampai teriak-teriak habis debat gua bisa ngopi bareng ya masih bisa ngobrol berteman gitu loh tukar pikiran ya ya Nah jadi kalau di dalam hal-hal seperti itu tadi memang kita harus bisa bedakan yang mana debat yang istilahnya apa ya elegan gitu ya sama debat yang hanya hujat-hujatan dan itu ternyata memang banyak terjadi di medsos nah ya maksud gua gitu loh kalau kita kan nggak bisa mengatur siapa yang nonton kita ya kalau terus juga kita nggak tahu dampaknya sejauh mana waktu kita bikin gitu ternyata kan dampaknya berbeda-beda ya Iya kalau misalnya ada sebagian orang yang lihat nih kok kayaknya Islam sama Kristen gontok-gontokan terus nggak pernah rukun-rukun dengan dengan adanya kayak begini ya Nah itu gimana lu pernah makanya tadi saya lanjutin dulu yang dokter Richard ya dokter Richard waktu itu manggil seorang apologetika yang terhitung masih baru lah sebenarnya dia ternyata memberikan pandangan itu yang di luar di luar apa ya di luar pemikiran apologetika-apologetika yang lain gitu karena lu pernah ada di situ ya ya gua juga masih memang masih di luar biasa di situ ya dia berani-beraninya bilang bahwa Yesus dan Issa itu orang yang berbeda ya karena gara-gara itu gua bikin reaksi akhirnya banyak subscriber gua yang mungkin nyarani-nyarani Richard ada gue diundang nah itu yang yang gua bisa klarifikasi ya karena ternyata pendeta-pendeta yang senior pun itu ngomong sama gua gitu loh bahwa itu adalah orang yang sama hanya dikisahkan berbeda gitu loh ya nah gara-gara itu mungkin orang jadi melihat apologetika yang diundang dokter Richard itu kayak semacam orang apa ya kayak orang yang membuat klaim yang di luar kebiasaan gitu loh ya padahal kalau di dalam apologetika itu masih bisa masih bisa kita saling menghormati ya ya walaupun beda keyakinan kita masih bisa saling menghormati karena ya memang kan kita punya sosok sosok yang sama kalau punya sosok yang sama tetapi dengan keyakinan yang berbeda kita bisa memperdebatkan tetapi harus secara yang saling menghormati gitulah di Islam kan juga kita diajarin untuk menghargai orang-orang yang beri dengan lain surat Al-Khavirun kita tahu lah ya lakum din hukum wali adin tapi jangan juga sampai kita menghina sesembahan mereka jangan sampai kita mencaci maki sesembahan merusak rumah ibadah mereka enggak boleh-boleh kalau kita sampai menghujat sesembahan mereka nanti mereka akan menghujat sesembahan kita tanpa pengetahuan ya itu kita nggak mau gitu kan ya ada orang-orang yang belum melompati pager gitu istilahnya karena ini banget ya kitab-kitab Quran yang berhak menafsirkan siapa ya orang-orang Islam dong ulama-ulama Islam kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan jadi kita tidak boleh menafsirkan kita mereka mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita harus masing-masing menghormati tetapi kalau kita mau berdebat tentang misalnya konteks tentang misalnya kritik teks tentang misalnya sejarah tentang misalnya bahasa masih boleh dong ya Nah itu di luar daripada tafsir ya gitu Bang ya 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 jadi selama ini yang diperdebatkan sebenarnya bukan bukan keyakinan ya kalau gue sebenarnya gini gua kalau berdebat dengan saudara yang Kristen gua enggak mempermasalahkan keyakinan dia oke ya dia mau menyembah Yesus itu hak dia tuh dilindungi sama undang-undang 1945 ya nggak boleh kita mengganggu keyakinan orang lain untuk agama yang diakui di Indonesia ya tetapi yang saya perdebatkan dengan mereka biasanya adalah apa tentang misalnya kritik teks keotentikan ayat misalnya sejarah kitab sejarah agama itu kan bisa dipersiap bisa diperdebatkan gitu karena itu tidak merubah keyakinan mereka kalau misalnya nanti gara-gara debat itu dia berubah keyakinan itu hak dia juga gitu loh ya 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 kita menyampaikan aja ya kita cuman menyampaikan ini loh ada buku begini saya nulis begini tentang ini coba tolong silahkan disanggah ya kalau Bible mereka sendiri bilang bahwa ayat ini tidak kok tidak asli itu ya kan bukan gue ngomong kan bebelnya ngomong gitu ya 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 sampai tahun-tahun ini juga masih aktif untuk masih masih aktif masih masih jadi saya memang ditargetkan untuk berdialog atau bahasanya berdebat dengan pendeta tuh dalam setahun dua kali Bang oke di tahun ini eh udah baru-baru tahun kemarin tahun kemarin berapa kali susah nyari pendeta sekarang buat debat karena sebenarnya debat itu tidak selamanya konotasinya negatif iya betul sayangnya di bahasa kita itu debat itu konotasinya negatif gontok-gontokan masih masih seperti itu ini kan debat dalam debat sehat lah ya saya ingin merubah gitu loh ya pandangan orang bahwa debat itu pasti negatif dikurangkan kita juga diperintahkan apa janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab ya kecuali ada kecualinya Bang kecuali dengan cara yang paling baik ya berarti boleh dong berdebat dong dengan cara yang paling baik tapi kalau caranya tidak baik jangan gitu ya masalah keyakinan gitu kan biasanya yang diajak berdebat ini lo yang cari atau ada orang yang mengundang lo untuk berdebat biasanya gue yang cari tapi pernah ada nggak yang ngundang lo untuk yang ngundang gua ada tetapi gua maunya pendeta Oke mu punya pendeta yang punya jemaat Iya ya karena apa kalau punya jemaat kan pasti jemaatnya nonton Iya nah jadi gua mau begitu target gua adalah dakwah untuk semua yang nonton mau yang muslim mau yang belum muslim mau yang jemaat pendeta itu atau yang siapa aja lah bisa nonton gitu ya dan gua maunya berdebat secara face-to-face nggak mau online kalau online itu ya mungkin apelah 12 ocasional kalau misalnya nggak bisa dihindarin tapi gua maunya secara face-to-face kita masing-masing bawa kitab kita gitu kita ngomongin ada buktinya ada dokumennya ada teksnya gitu bukan asumsi gitu oke selain pingpong dan motor apa lagi hobinya apa ya motor pingpong apalagi dong itu ya paling aja ya ya ada hobi kecil-kecil lah yang lain apa misalnya lah kecil-kecil nonton film musik nonton film suka musik-musik masih masih suka yang lainnya apanya paling jalan-jalan gitulah ya kan cuma dua-dua doang jadi bulan madu terus bulan madu terus jadi cinta bersemi dan bertumbuh terus tiap hari tiap hari tiap hari kemana-mana ikut mana-mana enggak enggak semua itu karena kalau kemana-mana istri ikut itu dua kemungkinannya kok iya enggak 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 dia setia atau dia curiga dia curiga kayaknya kalau lu lebih banyak kecuriga gue kemana-mana masih boleh sendiri masih boleh masih boleh sendiri ya masih aman ya Bu ya tapi pulang-pulang buah helm 10 juta ya masih tinggal di search ini ya tipe-tipenya ini sampai rumah langsung di search ya tapi jaman sekarang udah tahu lah barang-barang udah tahu ya tapi mendingan beli helm daripada beli yang lain kan iya iya sekarang kita tariknya 2024 apa dikerjaan di YouTube di kegiatan dakwah targetnya ada-ada hal-hal khusus yang mau dicapai gini mungkin kalau yang pekerjaannya biasalah kita tahu lah ya ya mudah-mudahan se-2024 ini ya istilahnya ekonomi tetap berjalan dengan baik lah ya kalau di dakwah saya punya target itu gue pengen beli gereja lagi beli gereja buat masjid beli gereja untuk dirubah jadi masjid Iya kebengong sih memang pernah beli pernah 2021 gue pernah beli gereja di di Klaten Jawa Tengah jadi waktu itu kan COVID-19 ya jadi karena COVID-19 itu kosong karena kosong dijual mungkin nah pas kita beli kita terjadikan masjid sampai sekarang masih ada namanya Masjid Issal masih kenapa harus gereja kenapa nggak bikin di tempat yang kosong selesai emang ya hehehe ke nanya lagi ya hehehe kadang-kadang iya 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 tapi udah ada gambaran bakal dimana ini belum sebenarnya sih ada banyak yang mau dijual lah cuman ya itulah apa namanya tidak semua gereja tuh mau dijual untuk masjid gitu Oh kalau ini loh yang di Klaten ngomong enggak juga hahaha hahaha waktu itu yang jual bilangnya Oh saya maunya gereja ini nanti jadi rumah Tuhan lagi ya gitu Oh ya rumah Tuhan meskipun juga rumah Tuhan ya 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 berapa target yang mau dibeli ya kita lihat aja nanti kalau ada yang mau misalnya kepepet mau jual berapa ya kita bisa usahain ah ya ya yang di Klaten siapa yang operasional ada jadi kita serahkan ke MUI waktu itu oke MUI di dar di kota Klaten terus dari MUI diserahkan ke kepala desa tempat Oh jalan sekarang Alhamdulillah ya bentuknya nggak dirubah bentuk gedungnya nggak dirubah jadi nggak pakai kubah enggak enggak kubah jadi saya minta memang gedungnya tolong jangan dirubah ya ya supaya warga desa ingat ini dulu bekas gereja gitu cuman ada sebuah ruangan yang pas arah Qiblat itu WC nggak bisa tuh kita pindah ke belakang pengen gue beli gereja lagi gitu beda sensasinya Bang hehehe pernah nggak sholat ya pertama kali kita sholat di tempat bekas gereja pernah nggak pernah bisa bayangin enggak rasanya kita sholat pertama kali di dalam gedung bekas gereja jadi musjid rasanya gimana ya gua belum pernah tahu kekuatan saja tuh kali-kali boleh men kalau mulai nanti boleh saya temenin emang di Klaten ada apa lu sampai ke Klaten-Kelaten kerjaan dulu di situ Enggak waktu itu ada informasi aja disitu ada gereja berjual gitu udah datangin langsung belinya gereja nggak ada di topet di Eropa udah banyak jadi jual banget di Amerika juga banyak jadi jual ada yang jadi masjid ada jadi restoran benar-benar jadi diskotik iya yang masih masnya masih datang gereja rata-rata yang kalau di Eropa ya kebanyakan orang-orang yang udah tua gitu ah anak-anak muda udah jarang-jarang ya pada ya oke ke Donditan terima kasih cerita-ceritanya riding bikin pensil ternyata iya ketemunya di Pak Iwan kita ya terus dakwah-dakwanya mudah-mudahan sehat terus mohon doanya iya 2024 ini bener-bener makin berkah rezekinya amin banyak makin banyak juga manfaatnya buat orang-orang sekitar sehat walafiat amin sama dua yang sama ya amin ya Allah cing abdel amin ayo cing abdel sehat-sehat ya sukses selalu ya amin amin Barakallah Oke baiklah sampai disini aja nanti kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya mantap